Kejutan untuk KPM PKH dan BPNT Jadwal penyaluran bantuan tambahan beras 10 kg telur plus ayam Langsung diantar oleh pos 3 bulan sekaligus Maret, April, Mei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin yarobal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Kejutan untuk KPM PKH dan BPNT Jadwal penyaluran bantuan tambahan beras 10 kg telur plus ayam Langsung diantar oleh pos 3 bulan sekaligus Maret, April, Mei Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya Terima kasih Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Kejutan untuk KPM PKH dan BPNT Jadwal penyaluran bantuan tambahan beras 10 kg telur plus ayam Langsung diantar oleh pos 3 bulan sekaligus Maret, April, Mei Nah teman-teman semua Selama memasuki bulan Ramadan PT POS Indonesia akan menyalurkan 2 kali bansos Yaitu bansos PKH dan BPNT bagi KPM Bank BTN Juga menyalurkan bantuan kepada KPM yang namanya masuk di DTKS Sebanyak 21,5 juta KPM Berupa beras bulog 10 kg Jadi teman-teman semua Bagi yang anggota PKH maupun BPNT Serta yang bukan anggota PKH maupun BPNT Bisa mendapatkannya ya Yang penting namanya terdaftar di DTKS Nah ingat teman-teman semua Untuk total KPM PKH dan BPNT adalah 28,8 juta KPM Sementara kuta beras bonus dari bulog adalah 21,5 juta KPM Jadi nanti ada yang terima ada yang tidak Selain itu ada juga berasal dari DTKS Sementara untuk telur dan daging ayam Hanya disalurkan kepada 2,1 juta keluarga yang memiliki Balita atau anak yang berpotensi stunting Serta data bukan dari DTKS Melainkan dari BKKBN Jadi untuk bantuan bulog 10 kg ini ya teman-teman semua Langsung pihak PT.Pos Indonesia Mengantarkan ke penerima langsung di depan rumahnya ya Sampai rumahnya ya Jadi langsung diantar oleh petugas pihak PT.Pos Indonesia Yang penting teman-teman adalah sebagai penerima bantuan tambahan tersebut Nah itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh